Bang, bang, cara main game Minecraft Postcard Edition di PC, itu gimana ya bang? Hmm, berhubungan beberapa orang yang tanya gitu, ya oke lah, saya buatin tutorialnya. Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel DDM Gamesy. Ya, gimana kabar kalian semua? Sehat? Jadi pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan tutorial cara untuk bermain game Minecraft Postcard Edition di PC kalian, tanpa emulator cuy. Terutama untuk PC yang kentang seperti punya saya. Tapi, sebelum masuk ke tutorial, daripada kalian salah lihat video sampai terakhir ya kan, jadi saya akan beritahukan dulu di awal video ini. Kalau tutorial ini saya buat hanya untuk kalian yang menggunakan atau ingin mencoba Minecraft Postcard Edition pada OS berbasis kernel Linux. Jadi, tutorial ini kurang atau bahkan nggak relevan kalau kalian menggunakan OS berbasis Windows ya cuy. Sebenarnya bisa diakaliin lewat WSL, tapi saya nggak tahu cara pakai WSL, jadi kalau ada yang tanya apakah ini bisa digunakan pada Windows, maka saya akan menjawab tidak tahu. Silahkan cari tahu sendiri. Hehehe. Oke, walaupun game ini terkenal ringan, bahkan lebih ringan dari versi Java dan juga Bedrock dari PC itu sendiri, namun ada beberapa persyaratan yang bisa kita katakan cukup ribet untuk menjalankan game ini di PC kita. Ya, persyaratan itu ada beberapa. Yang pertama, kalian wajib menggunakan OS berbasis kernel Linux, ataupun kalian bisa menggunakan Mac OS ya, karena untuk Mac OS itu di tempat downloadnya tersedia juga untuk Mac OS. Tapi pada tutorial kali ini, saya akan fokus kepada OS yang berbasis kernel Linux, entah itu Debian, Arc, Fedora, Ubuntu, dan lain-lain. Kalian tinggal menyesuaikannya saja. Untuk PC, saya masih menggunakan PC yang sama. Ya, PC standar kentang saya yaitu Core 2 Duo E6750 dengan RAM 4GB dan juga VGA sebesar 1GB. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan VRAMnya 256MB ya cuy, selama itu masih mendukung OpenGL 3.0. Dan untuk minimum RAMnya itu 2GB ya, tapi kalau kalian mau main di 4GB itu harusnya lebih lancar. Lalu yang kedua, kalian perlu punya lisensi dari Minecraft PostCAD Edition yang sudah terdaftar pada beta test. Mungkin bagi kalian yang waktu itu sudah pernah mendapatkan lisensi Minecraft PostCAD Edition ini secara gratis lewat Google Play Store, itu masih bisa dipakai ya cuy. Dan juga untuk kalian yang punya waktu beli diskon ataupun lagi niat-niatnya beli, ini masih bisa dipakai juga. Tinggal switch aja ke mode beta tester. Selanjutnya, kalian perlu menggunakan prosesor dan GPU yang tentunya mendukung fitur yang dibutuhkan oleh launcher ini. Oke, cuma itu persyaratannya cuy. Jadi ada tiga. Kalian menggunakan OS berbasis kernel Linux atau macOS. Selanjutnya punya lisensi mincurve PE. Prosesor dan GPU-nya juga mendukung fitur yang dibutuhkan oleh launchernya nanti. Untuk lihat fitur prosesor dan GPU, kalian bisa lihat ke website TechPowerUp sesuai dengan seri dan list fiturnya. Tapi saya merekomendasikan untuk device yang digunakan untuk prosesor minimal Intel generasi pertama dan AMD FX Series. Loh, loh, kenapa AMD FX Series? Jadi di sini bukan performance-nya ya, yang dibutuhkan lebih ke fiturnya. Sedangkan untuk AMD, memang dukungan SSM 4.2 mulai ada pada seri AMD FX dan prosesor yang dirilis setelahnya. Jadi setidaknya kalau kalian menggunakan prosesor yang dirilis setelah generasi yang saya sebutkan tadi, fiturnya aman sih buat menjalankan game ini. Bahkan untuk Intel Celeron aja itu masih bisa jalan cuy. Kalau kalian sudah merasa memenuhi persyaratan tersebut, silahkan masuk ke tahap tutorialnya. Silahkan masuk ke GitHub Launcher Minecraft Potscat Edition-nya. Nanti link-nya saya taruh di deskripsi. Lihat versi Kiti dan juga minimum requirement pada versi Minecraft-nya. Selanjutnya minimas browser. Lalu buka terminal dan install Kiti lewat terminal sesuai versi Minecraft-nya. Untuk sekarang, buat launcher Minecraft, memerlukan Kiti 6 ya cuy untuk semua versinya. Setidaknya saat video ini dibuat. Untuk perintahnya, silahkan sesuaikan saja dengan distro yang kalian pakai. Berhubung saya menggunakan Debian, bagi yang pengguna Debian bisa mengikuti tutorial saya. Selanjutnya scroll ke bawah untuk mendownload file berupa app image yang masih naik-lik build. Kenapa kita pakai yang naik-lik build? Ya biar nggak ripet cuy, karena kalau kita download lewat repository itu bakal makan proses video yang lama ya. Dan juga nggak langsung portable kalau kita jalanin. Jadi saya mau yang portable saja. Selanjutnya kita download dengan versi terbaru atau kalian bisa download sesuai keinginan kalian untuk versi-versi lawas sesuai arsitektur dan tipe prosesor milik kalian. Untuk 32-bit, silahkan pilih yang S86. Untuk yang 64-bit, kita bisa pilih yang 8664. Begitu pula untuk ARM dan yang lainnya. Untuk saran saya, pilih yang hanya bertuliskan versi launcher, judul, dan tipe arsitekturnya saja. Bagi pengguna Core 2 Duo, kalian bisa mengikuti cara saya. Karena untuk Core 2 Duo, terakhir menggunakan launcher versi 0.14. Sedangkan untuk saat ini masih mendapatkan update sampai Minecraft PS 1.20. Ya yang terbaru itu kan 0.15 ya. Karena itu udah nggak support lagi di Core 2 Duo waktu saya coba. Jika sudah selesai, silahkan open folder Minecraft-nya dan berikan hak akses dengan menggunakan ch-mod pada terminal dalam folder yang terdapat file Minecraft-nya. Agar dapat dieksekusi. Di sini saya rename terlebih dahulu agar namanya tidak kepanjangan. Karena saya tahu cukup banyak yang baru memakai distro Linux dan kurang tahu cara instan menulis di terminal. Setelah tulisannya berubah warna, ya biasanya itu berwarna hijau. Tandanya file ini sudah siap kita eksekusi atau kita jalankan. Kembali lagi ke browser, bagi kalian yang belum masuk ke beta test mode, silahkan login dengan akun Google kalian. Nanti saya berikan linknya di deskripsi. Klik pilihan ikut uji coba. Dan kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kita bisa buka Minecraft PE launchernya dengan terminal. Kita ketikan .slash mcpa.ppimax. Ya karena ini saya menggunakan rename-nya mcpa ya. Selanjutnya kita login dengan akun Google kita yang ada lisensi Minecraft Podcast Edition dan sudah melakukan masuk beta test. Setelah login, biasanya akan ada pilihan pengisian password. Di sini pengisian password launchernya tidak perlu kita isikan, kita cukup save saja dan otomatis launcher akan terbuka. Lalu kita download Minecraft-nya, maka otomatis Minecraft akan menyesuaikan versinya sesuai dengan launcher yang kita pakai. Setelah selesai download, otomatis Minecraft akan masuk ke dalam gamenya. Maka kalian boleh login dengan akun Xbox ataupun Microsoft. Setelah itu kalian bisa memainkannya secara offline ataupun secara online dengan kawan kalian. Dan untuk masuk ke mode fullscreen, kalian tinggal klik tab view dan lanjut klik yang bagian fullscreen. Udah kan? Oke sekian dulu tutorial dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong di maafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong di koreksi karena kita sama-sama belajar di sini. Thanks for watching. See you next video and bye-bye. Bye-bye.